Pemirsa diduga tidak mendengar kereta api yang melintas. Seorang wanita yang belum diketahui identitasnya tewas usai tertabrak kereta api. Jasad korban pun sudah tidak terbentuk setelah terseret hingga puluhan meter. Inilah video amatir yang direkam oleh warga. Usai seorang wanita yang belum diketahui identitasnya tewas tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Padang Medan, Sumatera Utara. Warga yang melihat korban sebelumnya sempat duduk di dekat rel, sempat melarang dan meneriaki korban untuk tidak melintas karena kereta akan melintas. Namun korban tidak mendengarkan peringatan ini hingga langsung tertabrak kereta jurusan Medan Kuala Namu. Akibat kerasnya hantaman kereta api, jasad korban pun tidak lagi terbentuk dan sempat terseret puluhan meter saat ditemukan oleh tim Inafis Paul Restabes Medan. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP. Namun hingga kini tidak satu pun warga yang mengenali korban, serta tidak ditemukan identitas pada diri wanita ini. Ketika dia, kata kawan-kawan tadi, jadi dia tertapi, kok kata yang sama gue, jadi kawan-kawan itu lari ke tengah itu. Aku lari ke tengah itu, tengok dia, bu ada orang, duduk di situ. Jadi duduk di situ, bu ya. Nah, ditengoknya datang, tapi duduk di situ, ya. Perempuan ya, bu? Saat ini, jasad korban sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan.